Intro Dalam dunia konten digital, kualitas video menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi kesuksesan seorang kreator. Kamera vlog yang tepat mampu mengubah ide kreatif menjadi karya visual yang memikat, sehingga membangun koneksi lebih kuat dengan audiens. Kini, pilihan kamera vlog untuk kreator konten di pasaran sangat banyak jumlahnya. Hal itu menjadi tantangan tersendiri untukmu memilih kamera yang tepat, terlebih buatmu seorang kreator pemula. Dan berikut ini beberapa rekomendasi kamera vlog terbaik tahun 2024. Di urutan pertama ada Sony ZV-1 Mark II Sony ZV-1 Mark II merupakan salah satu kamera vlog untuk kreator konten dengan kualitas zooming yang baik. Hasil perekaman videonya pun cukup stabil dengan dukungan optical IS. Kamera ini juga dilengkapi dengan mikrofon cerdas untuk perekaman audio yang jernih. Soal resolusi gambera yang dihasilkan, kamu nggak perlu khawatir. Pasalnya kamera Sony ZV-1 Mark II juga sudah mendukung resolusi video up to 4K 30px. Kamera ini juga memiliki desain bodi yang kompak, sehingga mudah dibawa kemana saja tanpa menyita banyak ruang. Harga Sony ZV-1 Mark II dibanderol sekitar Rp 10,1 jutaan. Di urutan kedua ada Canon PowerShoot G7X Mark II. Canon PowerShoot G7X Mark II juga menjadi salah satu kamera vlog untuk kreator konten. Kamera ini telah banyak digunakan oleh kreator profesional seperti Rati Diatika dan Karin Novilda. Meski begitu, kamera ini juga cocok digunakan pemula karena sangat easy to use. Uniknya, layar kamera bisa dilipat 180 derajat ke atas dan 45 derajat ke bawah. Fitur ini akan memudahkanmu untuk vlogging karena kamu dapat memantau perspektif pengambilan gambar yang tepat. Di samping itu, kamera ini juga dibekali sensor CMOS tipe 1,0 inci dan juga lensa berdiameter besar dan prosesor gambar termutakhir. Harga Canon PowerShoot G7X Mark II dibanderol sekitar Rp 13,9 jutaan. Di urutan ketiga ada Fujifilm X-T200. Ada juga Fujifilm X-T200 dalam daftar menggunakan kamera vlog untuk konten kreator. Sebagai merek yang berdiri sejak 1934, kualitas kamera Fujifilm sudah tidak perlu diragukan lagi. Kamera ini memiliki rentang ISO 300-12800 dan bisa diperluas menjadi 100-51200. Fujifilm X-T200 jadi salah satu kamera yang cocok buat kreator pemula karena mudah digunakan. Kamera ini dibekali dengan panel layar sentuh yang mempermudah ragam pengaturannya. Air ini pun dapat dibutar hingga 180 derajat sehingga memudahkan pengambilan gambar selfie maupun vlogi. Harga Fujifilm X-T200 dibanderol sekitar Rp 8,5 jutaan. Di urutan keempat ada Panasonic Lumix DCG-F9K. Berikutnya ada Panasonic Lumix DCG-F9K. Kamera dengan desain vintage ini juga banyak diandalkan sebagai kamera vlogging bagi para kreator konten. Nah itu gak lepas dari fitur-fitur yang mudah dioperasikan bahkan bagi seorang pemula sekalipun. Selain itu, kamera ini dirancang dengan bodi yang ramping dan ringkas. Dengan begitu, kamera ini dapat dengan mudah dibawa kemanapun kamu pergi. Boatnya juga ringan sehingga tangan gak akan cepat begal saat kamu menggunakan untuk vlogging dalam waktu lama. Harga Panasonic Lumix DCG-F9K dibanderol sekitar Rp 6,7 jutaan. Di urutan kelima ada Insta360 S Pro. Insta360 S Pro adalah kamera vlogging yang cocok digunakan untuk aktivitas outdoor, termasuk aktivitas di dalam air. Pasalnya, kamera ini ditahan terhadap air hingga kedalaman 10 meter, kamu bisa pasang diff gas tambahan untuk penjelajahan hingga kedalaman 60 meter. Menariknya lagi, aksi kamera Insta360 S Pro ini juga mengusung flip touchscreen seluas 2,4 inci. Air ini dapat menampilkan preview rekaman langsung saat pengambilan gambar maupun video. Berkat dukungan lensa kamera 1,3 inci 48MP, kamera ini mampu menangkap citra pencahayaan dan warna yang lebih dinamis. Harga Insta360 S Pro dibanderol sekitar Rp 6,4 jutaan. Di urutan ke-6 ada G-Pocket 2. Sekilas, tampilan G-Pocket 2 tak tampak seperti kamera pada umumnya. Bentuknya lebih mirip seperti ongkot sepanjang satu jengkal telapak tangan orang dewasa. Meski begitu, kamera ini sangat bisa diandalkan untuk pengambilan gambar bergerak dengan stabil dan halus. Kamera G-Pocket 2 juga dibekali fitur Active Track dan Fast Track. Kedua fitur tersebut membuat pengambilan gambar tetap fokus. Menariknya lagi, kamera ini dibekali dengan tombol fisik pada control stick yang memudahkanmu berganti mode dengan mudah saat vlogging. Harga G-Pocket 2 dibanderol sekitar Rp 4,8 jutaan. Di urutan ke-7 ada GoPro Hero 12. Opsi action camera lainnya yang juga cocok buat vlogging yaitu GoPro Hero 12 Black. Kamera mungil ini dilengkapi dengan sensor rasio aspek 8 banding 7 dan prosesor GP2. Kualitas stabilisasi gambar makam merah ini juga diklaim lebih baik dibanding generasi sebelumnya, GoPro Hero 11. Uniknya, GoPro Hero 12 Black juga dapat terhubung ke perangkat audio Bluetooth seperti penggunaan untuk Airpods. Dengan begitu, kamu dapat melakukan perekaman audio dengan jarak jauh menggunakan voice comment. Hasil video perekaman lebih smooth dan stabil berkat adanya fitur HyperSmooth 6B.0 yang dilengkapi teknologi autobus. Harga GoPro Hero 12 Black dibanderol sekitar Rp 4,7 jutaan. Terima kasih. Terima kasih.